Intro Kasus Munir yang tahun ini sudah memasuki tahun ke-14 belum menemukan titik terang Namun satu-satunya tersangka yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan Munir, Polri Karpus, sudah dibebaskan oleh Polri Anggota Komisi 3 DPR RI Asrul Sani mengatakan, kasus Munir merupakan salah satu kasus di mana negara masih berhutang untuk menyelesaikannya Namun di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia tidak pernah dengan tegas menyatakan menutup kasus tersebut Untuk itu, Asrul menyatakan Komisi 3 DPR RI akan menanyakan kembali kasus Munir pada saat rapat kerja dengan Kapolri mendatang Kami yang di DPR berterima kasih kepada beberapa elemen masyarakat sipil yang mengingatkan Dan tentu ini menjadi hal yang baik bagi kami untuk kemudian mengangkat kembali soal ini ketika rapat kerja dengan Pak Kapolri Hal yang sama disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Alfikul Hadi yang mengatakan, seharusnya aparat bisa lebih terbuka terkait dengan kasus Munir Sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat Terlebih, kasus Munir merupakan kasus yang sudah lama dan belum jelas penyelesaiannya Kalau memang ada pertanyaan dari masyarakat itu harus dijelaskan Kalau memang belum jelas, maka perlu memang itu harus dicari penjelasan Kenapa kasus Munir itu belum terungkap sepenuhnya Itu adalah PR kita, itu harus kita selesaikan sebuah bangsa Kan pemerintah sudah mengatakan akan menyusuri persoalan-persoalan kasus HAM yang berlangsung tidak terlalu jauh ke belakang Nah kita akan menunggu dan kita akan pertanyakan hal tersebut Ila dan Arief TV Rp. Lemen melaporkan Ila dan Arief TV Rp. Lemen melaporkan